Intro Tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa dalam sejarah Wikimedia Indonesia. Walaupun dengan pembatasan kegiatan tatap muka, Wikimedia Indonesia telah melalui tahun ini dengan baik. Tentunya dengan dukungan seluruh sukarelawan yang berkomitmen menjaga keberlangsungan program-program Wikimedia Indonesia. Seluruh perubahan pasti mempunyai hikmah positif. Perubahan inilah yang mendorong kreativitas dan kemampuan menghadapi tantangan di tahun 2020. Wikimedia Indonesia memiliki empat program besar yang dijalankan sepanjang tahun 2020, yaitu pengembangan dan dukungan komunitas, pendidikan, gleam, dan peningkatan konten. Rapat Komunitas merupakan kegiatan bulanan bagi komunitas-komunitas yang didukung oleh Wikimedia Indonesia. Kegiatan ini didukung dengan memberikan subsidi pulsa bagi narah hubung komunitas, koordinator rapat, dan seluruh peserta rapat pada setiap bulannya. Hibah Paket Internet merupakan kegiatan hibah berupa pemberian paket internet kepada sukarelawan yang memenuhi syarat untuk menimping sebanyak 30.000 bita dalam satu bulan. Dibuka sejak April 2020. Jumlah penerima hibah paket internet rata-rata 18 orang tiap bulannya. Hibah Buku merupakan kegiatan hibah berupa pemberian buku non-fiksi kepada sukarelawan yang memenuhi syarat untuk menyunting sebanyak 30.000 bita dalam satu bulan dan menjadikan buku tersebut sebagai referensi. Dibuka sejak Mei 2020, jumlah penerima hibah buku rata-rata 2 orang per 2 bulannya. Wiki Nusantara merupakan konferensi nasional dan tahunan bagi sukarelawan Wikimedia di Indonesia. Peserta konferensi adalah sukarelawan-sukarelawan yang menerima beasiswa konferensi dari Wikimedia Indonesia. Pada Maret 2020, konferensi sudah siap untuk diselenggarakan di Kota Padang. Tetapi terpaksa dibatalkan karena pandemi. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dua minggu sebelum tanggal acara. Pendidikan telah menjadi bagian gerakan Wikimedia sejak situs Wikipedia berdiri. Wikipedia sendiri kini bagian dari teknologi digital yang memungkinkan penyebaran informasi dilakukan dengan cepat dan mudah. Wikilatih merupakan kegiatan untuk mengenalkan bagaimana cara menulis di Wikipedia ke masyarakat umum. Hingga Februari 2020, kami mengadakan Wikilatih Luring di berbagai penjuru Indonesia. Seperti di Padang, Banjarmasin, Gorontalo, Ternate dan Tidore, hingga di Jayapura. Kami juga bekerjasama dengan berbagai mitra dalam mengadakan Wikilatih. Seperti PGRI, Dinas Penerangan TNI AU, dan Aksi Kamisan. Pada bulan Maret 2020, kami merancang bentuk kegiatan baru sebagai adaptasi dari kenormalan baru, yaitu kegiatan pelatihan dan penyuntingan bersama secara daring. Empat jenis Wikilatih yang dilakukan secara daring tersebut adalah Kursus Wikilatih Daring, Wikilatih Daring Kilat, Wikilatih Mahir Daring, dan Wiki Webinar. Pada tahun 2020, kami telah mengadakan 9 Wikilatih Luring, 5 Kursus Wikilatih Daring, 3 Wikilatih Mahir, dan Wikilatih Daring untuk komunitas Batak Toba, Nias, Mandailing, dan Madura. Selama kegiatan Wikilatih berjalan, kami berhasil menjaring lebih dari 350 peserta yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kopi Darat atau Kopdar adalah wadah bagi kontributor untuk berbagi cerita sambil menyunting bersama di proyek-proyek wiki. Kopi Darat ini diadakan di Medan, Padang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, dan Banjarmasin. Temu Daring merupakan terobosan untuk menjaring kontributor aktif Wikipedia yang selama ini belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan Wikimedia Indonesia atau kontributor yang berdomisili di luar jangkauan komunitas Wikimedia. Karena jangkauan yang lebih luas, interaksi kontributor lintas daerah dapat berjalan dengan lebih baik. Pada tahun 2020, kami telah mengadakan 14 Kopi Darat dan 12 Temu Daring dengan berbagai topik seperti warisan budaya tak benda, masakan khas Indonesia, dan alutsista TNI AU yang diiputi oleh lebih dari 200 peserta. Wikimasuk Sekolah adalah kegiatan Wikimedia Indonesia yang mengintegrasikan pelatihan penyuntingan di Wikipedia dengan kurikulum instansi pendidikan sasaran. Di awal tahun 2020, kegiatan Wikimasuk Sekolah dilaksanakan di Universitas 11 Maret, SMA 9 Bandung, dan SMA 5 Padang. Pada bulan Maret 2020, kegiatan Wikimasuk Sekolah terpaksa kami tunda pelaksanaannya. Jumlah peserta kegiatan ini sebelum tertunda, lebih dari 100 siswa. Wiki Pelatih merupakan kegiatan pelatihan untuk pelatih yang ditujukan bagi sukarelawan aktif Wikimedia Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sukarelawan dalam menjadi pelatih. Wiki Pelatih PGRI adalah kegiatan pelatihan untuk pelatih yang melibatkan guru-guru pilihan yang tergabung dalam PGRI. Ada juga wiki pelatih mini yang ditujukan untuk 12 sukarelawan terpilih dari komunitas yang baru saja aktif seperti Batak Toba, Nias, Mandailing, Madura, Banjar, Bugis, dan Gorontalo. Kegiatan ini dilakukan agar komunitas siap untuk menyelenggarakan wiki latih untuk Wikipedia bahasa-bahasa tersebut. Kami mengumpulkan 26 pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan merangkumnya dalam buku berjudul Jangan Mengutip dari Wikipedia. Panduan singkat bagi Anda yang tertarik dengan ensiklopedia terbesar di dunia maya. Modul pengenalan ini tersedia secara gratis dan bisa diunduh oleh siapa saja di Wikimedia Commons. Setelah tersedia dalam bahasa Indonesia, modul pengenalan Wikipedia ini juga diterjemahkan ke empat bahasa daerah yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Minangkabau. Proyek Raspati merupakan upaya untuk membangkitkan semangat peserta wiki latih dan pengguna baru di Wikipedia bahasa Indonesia agar mereka tetap bersemangat untuk berkontribusi. Program ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2020. Tujuh peserta berhasil menyelesaikan seluruh tantangan yang ada dan mendapatkan hadiah khusus berupa tas ransel dan sertifikat apresiasi. Hingga kini, mereka tetap aktif menyunting di Wikipedia dan turut berpartisipasi dalam proyek Wikimedia Indonesia lainnya. Digitalisasi adalah kegiatan utama dari Glam Wikimedia Indonesia di mana Wikimedia mengajak institusi galeri, perpustakaan, arsip, dan museum untuk bekerjasama memindai dan memfoto koleksi mereka untuk kemudian dibagikan di internet lewat proyek Wikimedia seperti Wikimedia Commons, Wikipedia, Wikisource, dan Wikidata. Pada tahun 2020, Glam Indonesia mendigitalisasi koleksi Museum Bank Indonesia, History of Java Museum, Museum Pasifika, Indonesian Heritage Museum, Indonesian Islamic Art Museum, dan Indonesian Visual Art Archive. Lokakarya Wikimedia Commons bertujuan untuk mengenalkan Wikimedia Commons kepada masyarakat umum dan institusi Glam. Dalam lokakarya ini, para peserta diperkenalkan dengan menu dan fitur yang ada di Wikimedia Commons, termasuk juga isu hak cipta, data terstruktur, dan metadata. Pada tahun 2020, Wikimedia Indonesia mengadakan lokakarya ini kepada mitra yang sudah bekerjasama dalam mendigitalisasikan koleksinya. Wikisource Bahasa Indonesia adalah proyek yang bertujuan untuk membangun sebuah perpustakaan naskah sumber pertama, beserta terjemahnya, serta bebas dan kolaboratif. Wikimedia Indonesia mengadakan lokakarya guna memperkenalkan pengguna baru untuk berkontribusi di Wikisource Bahasa Indonesia. Pada tahun 2020, Tim Glam mengadakan lokakarya ini sekali dalam satu bulan dengan melibatkan komunitas Wikimedia Padang dan Pasar, Bandung, dan Yogyakarta. Kompetisi Wikisource Bahasa Indonesia merupakan kompetisi menguji baca dan mengetik ulang sejumlah buku yang disediakan Wikisource. Kompetisi Wikisource 2020 ini adalah kompetisi kedua yang diadakan oleh Wikimedia Indonesia. Dua orang pemenang kompetisi berkesempatan untuk mengikuti Wikisource 2020 yang dilaksanakan di Padang. Berhubung keadaan pandemi yang juga belum selesai, Panitia memutuskan untuk mengganti hadiah menjadi laptop. OneLipOneRef merupakan sebuah kampanye daring yang mengajak pustakawan di Indonesia untuk menambahkan satu referensi ke dalam artikel Wikipedia. Kampanye daring OneLipOneRef merupakan salah satu upaya yang digalakan untuk mendukung tersedianya sumber rujukan yang terpercaya. Wikisejarah merupakan kampanye daring yang bekerjasama dengan Wikimedia Netherlands guna membuka akses koleksi foto-foto sejarah Indonesia ke Wikimedia Commons misalnya foto-foto ibu kota Indonesia pada jaman kolonial. Wikisejarah melaksanakan tiga kegiatan utama yaitu maraton data terstruktur Wikimedia Commons, tantangan menulis artikel di Wikipedia, dan kampanye memasukkan foto-foto ke dalam artikel. Kegiatan Wikisejarah ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2020. ISA adalah sebuah alat kontribusi mikro bagi proyek Wikimedia yang menyenangkan, multibahasa, dan menggunakan telepon seluler. ISA adalah kolaborasi terintegrasi antara Wiki in Africa, Istropedia, dan tim data terstruktur pada proyek Commons. Ini adalah uji coba Glam untuk data terstruktur di Wikimedia Commons. Perangkat lunak ini dirilis pada kuartal ketiga tahun 2019, dan Wikimedia Indonesia juga ikut pada kampanye ini, terutama pada kegiatan Wikisejarah dan Wikicinta Alam. Hari Domain Publik adalah hari peringatan ketika hak cipta untuk karya-karya tertentu sudah keadaan luarsa, dan kemudian masuk ke dalam domain publik. Sejauh ini, kami sudah dua kali merayakan Hari Domain Publik Internasional dengan tujuan agar masyarakat Indonesia lebih sadar akan hak cipta. Tahun 2020 adalah saatnya perayaan Hari Domain Publik Internasional secara daring. Kuliah Wikidata merupakan kegiatan pengenalan Wikidata ke mahasiswa-mahasiswa jurusan teknologi informasi di Indonesia. Kuliah Umum Wikidata di tahun 2020 telah berhasil kami laksanakan di Universitas Lampung. Pada awal 2020, kami telah melaksanakan dua kali pelatihan Wikidata secara luring, yakni dengan komunitas Medan Membaca pada bulan Januari 2020 serta dengan komunitas Denpasar pada bulan Februari 2020. Selanjutnya, kegiatan pelatihan Wikidata kami laksanakan secara daring. pelatihan Wikidata dengan tajuk Kelas Wikidata diadakan sebulan sekali pada bulan September hingga November dan dua kali pada bulan Desember. Kami mengadakan dataton pada bulan Oktober yang bertepatan dengan ulang tahun ke-8 Wikidata dan disertai dengan pertemuan daring pertama para kontributor Wikidata di Indonesia. Kami juga mengadakan webinar pada bulan Agustus sebagai rangkaian dari kegiatan Retas Budaya bersama dengan Gota Institute Indonesia dengan materi berupa pengenalan Wikidata secara umum serta materi mengenai data-data kebudayaan di Wikidata. Wikimedia Indonesia bekerja sama dengan tim Trawaca Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Dutawacana dalam mengembangkan mesin OCR atau Optical Character Recognition untuk mengenali Aksara Jawa dan hasil pemindayaan naskah Jawa. OCR atau metode pengenalan karakter optis mengubah gambar Aksara dalam format JPG dan PNG menjadi teks karakter untuk memperkecil ukuran penyimpanan dan akses yang lebih fleksibel. Pada tahun 2020 tim Trawaca telah berhasil membuat situs aplikasi Belajar Aksara Jawa. Rencananya situs ini akan digunakan oleh sekolah-sekolah yang memiliki mata pelajaran Bahasa Jawa. Hasil data dari aplikasi Belajar Aksara Jawa akan diolah kembali dan digunakan untuk menambah data latih dalam pengembangan OCR Aksara Jawa. Peta Bahasa merupakan proyek kolaborasi Wikimedia Indonesia dengan perkumpulan OpenStreetMap Indonesia atau POI dalam membuat sebuah sistem pemetaan daring yang bertujuan untuk menginventarisasi ragam bahasa daerah di Indonesia. Melalui situs Peta Bahasa pengunjung dapat mengetahui keterangan mengenai bahasa, dialek, serta lokasi sebaran bahasa daerah yang dilengkapi dengan titik koordinat lokasi. Situs Peta Bahasa saat ini masih dalam tahap pengembangan. Saraswati adalah proyek kolaborasi antara Wikimedia Foundation, Google, dan Wikimedia Indonesia untuk meningkatkan konten Wikipedia baik secara kuantitas maupun kualitas. Proyek ini terdiri dari tiga kegiatan kompetisi menulis, pertemuan komunitas, dan tantangan bulanan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan konten dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, dan Minangkabau. Hingga akhir kegiatan ada 1794 artikel dengan kualitas baik. Wiki Cinta Budaya adalah kompetisi foto mengenai budaya Indonesia yang berupa tari, musik, permainan tradisional, makanan, minuman, dan topik terkait budaya lainnya. Ada 1060 foto yang diunggah ke Wikimedia Commons selama periode kompetisi. Wiki Cinta Alam adalah kompetisi foto mengenai area yang dilindungi di Indonesia seperti jagar alam, suaka marga satwa, hutang lindung, dan taman hutan raya. Foto bisa berupa bentang alam, flora, fauna, maupun objek lainnya selama objek tersebut diambil di area yang dilindungi. Ada 1.803 foto yang diunggah ke Wikimedia Commons selama periode kompetisi. Wiki Jelajah 2.0 mengangkat topik mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa sekolah menengah di Indonesia. Di akhir kompetisi Wiki Jelajah 2.0, 30 orang peserta yang berpartisipasi memperbaiki atau membuat 1.240 artikel di Wikipedia Bahasa Indonesia. beserta menambahkan total konten sebanyak 4,75 juta bita di seluruh artikel tersebut serta diakses sebanyak 20,4 juta kali selama periode kompetisi berlangsung. Sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan pekerja rumah tangga dan pekerja informal, pada bulan Juli 2020, Wikimedia Indonesia menggandeng perkumpulan lintas feminis Jakarta untuk menyelenggarakan Wiki Sosial. Wiki Sosial adalah kegiatan menyunting artikel bertopik biografi tokoh perempuan di Wikipedia Bahasa Indonesia. Setiap artikel yang dibuat oleh peserta akan dikonversikan menjadi donasi senilai 50 ribu rupiah. Para peserta bisa menulis artikel sebanyak-banyaknya. Kami menerima 284 artikel yang kemudian dikonversi menjadi donasi sebesar 14 juta 200 ribu rupiah. Donasi yang terkumpul telah diserahkan oleh Wikimedia Indonesia kepada perkumpulan lintas feminis Jakarta yang kemudian sebagian dihibahkan kepada LPH Api Jakarta dan Bundi Perempuan. Sebagian lagi disimpan untuk bantuan darurat bagi korban kekerasan. Tantangan yang kami hadapi di tahun 2020 memacu kami untuk melakukan perubahan yang positif dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kami harap beragam kegiatan yang kami adakan pada tahun 2020 tersebut dapat bermanfaat bagi kemajuan Nusa dan Bangsa. Bersama Wikimedia Indonesia Mari bebaskan pengetahuan.